Anda menyaksikan News Update, sejumlah relawan dan warga mulai bahu-membahu membangun hunian sementara. Hal ini dilakukan agar masyarakat cepat bangkit dan kembali ke aktivitas semula. Salah satu dusun di Kecamatan Tanjung, Lombok Utara mulai membangun hunian sementara. Hal ini dilakukan agar masyarakat sudah memiliki hunian sementara sebelum musim penghujan tiba. Saat ini, relawan dan masyarakat gotong royong membuat hunian semi-permanen. Ditargetkan ke depan ribuan rumah dapat dibangun agar masyarakat Lombok cepat kembali ke aktivitas semula. Jadi kita punya program bangun rumah semi-permanen, istilahnya rumah sederhana, istilahnya untuk minimal membantu sekarang yang memang bantuan dari pemerintah belum ada gitu. Jadi kita program namanya program Balai Bangkit Mandiri, jadi istilahnya kenapa ada kata mandiri di sini, jadi kita gak cuma ngasih, cuma kita juga istilahnya menggerakkan warga untuk ikut gotong royong membangun rumahnya untuk mereka masing-masing gitu. Untuk tahap awal ini target kita ada 200 rumah yang insya Allah kita akan bangun, kemudian juga seiring berjalannya waktu nanti kita sambil galang donasi juga, insya Allah nanti bisa sampai seribu rumah juga insya Allah kita, insya Allah sampai. Sampai jumpa di video selanjutnya.